Pendekar baja jilid 31. Masakah kau lupa siapa yang akan kau tolong tanya tokos yang dengan gusar? Peduli siapa yang akan ku tolong, yang lebih pentingkan jiwaku sendiri? Kau. Belum lagi tokos yang sempat memaki, mendaga simlong mendesis, sssst, diam. Tokos yang terkejut dan bungkam seketika. Tau-tau di kedalaman gua yang gelap sana muncul setitik cahaya api. Cahaya api yang hijau berkelip, serupa api setan. Di balik cahaya api yang lemah itu seperti ada bayangan orang. Tokos yang, Ong Ling Hoa dan Simlong sama menahan nafas dan bersembunyi dalam kegelapan. Siapa tahu cahaya api itu lantas berhenti di kejauhan? Mereka tidak bergerak, cahaya api itu pun diam. Siapa bentak tokos yang tidak ada jawaban dalam kegelapan, tapi cahaya api lantas melayang-layang dan semakin menjauh. Kejar, kata Simlong dengan suara tertahan. Kejar. Mana boleh, masa engkau tidak takut kepada tipu muslihat mereka ujarong Ling Hoa. Cahaya api ini pasti dibuat oleh Ye U Leng Kuili untuk menyongsong kedatanganku, kata Simlong. Jika dia ingin menemuiku, sebelum berjumpaku kira takkan terjadi sesuatu. Habis bicara ia terus mendahului melompat ke depan. Jika engkau tidak mau ikut, boleh tunggu saja di sini, kata tokos yang kepada Ong Ling Hoa. Urusan sudah kandung begini, tidak mau pergi juga tidak bisa lagi, ujar Ling Hoa. Kegelapan yang tak berujung menekan perasaan orang hingga tidak dapat bernapas. Dalam kegelapan hanya ada setitik cahaya api hijau yang melayang-layang dan tidak tertampak apapun. Angin meniup dingin seram membuat orang mengirik. Pada hakikatnya Simlong bertiga tidak dapat memberdakan arah, terpaksa mereka mengikuti cahaya api itu secara membuta. Semakin menuju ke dalam gua semakin kencang angin yang meniup. Memakai baju yang basah kuyuk dan berjalan di bawah tiupan angin sedingin ini sungguh rasanya tidak enak. Tapi Simlong bertiga sudah tidak merasakan dingin lagi. Entah apa perasaan mereka sekarang, mungkin takut, tapi rasa takut yang sukar dijelaskan, sebab mereka pun tidak tahu sesungguhnya apa yang ditakuti mereka. Karena tegangnya, suara napas tokos yang semakin berat pun terdengar. Masakah manusia yang kaku dingin luar dalam ini juga bisa takut? Tanpa terasa Simlong menghela napas gegetun. Kegelapan mestinya dapat menutupi macam-macam kelemahan manusia, tapi dalam keadaan tertentu dapat pula menonjolkan titik kelemahan manusia yang biasanya sukar terlihat di tempat terang. Diam-diam Simlong berpikir, meski orang pintar tahu kera bagaimana memperalap cahaya terang, hanya orang yang terpintar saja tahu kera bagaimana menggunakan kegelapan. Dan Yeuleng Kiong Chu itu tidak perlu disangsikan lagi adalah seorang maha pintar dan cerdik. Simlong tidak mendengar suara Ong Ling Hoa, biarpun Ong Ling Hoa tidak merasa takut, sedikitnya dia tegang sehingga bernapas megap-megap. Diam-diam Simlong membatin pula, tidak perlu diragukan juga Ong Ling Hoa seorang maha pintar dan cerdik, tentu ia pun tahu kera bagaimana memperalap kegelapan. Dalam hal ini tidak boleh kulupakan. Sampai di sini, mendadak dalam kegelapan tersiar bau harum. Simlong cukup waspada, serem tak ia menahan napas. Menyusul dengan bau harum yang menusuk hidung itu, segera bergemas suara tertawa nyaring serupa bunyi keleningan. Lalu seorang berkata, eh, jangan kalian menahan napas, bau harum ini tidak beracun, bahkan sangat bernilai, kan terlalu sayang bila tidak membawai. Mendadak Ong Ling Hoa juga berseru dengan tertawa, betul, mungkin inilah bau harum pupur buatan Ong Hang Chai dari pekiah yang termasuhur itu, sungguh tak terduga nona yang tinggal jauh di sini juga mempunyai pupur pujaan kaum wanita ini, sungguh luar biasa. Ahaha, yang bicara tentunya Ong Ling Hoa, Ong Kong Chau bukan sahut suara itu. Entah dari mana nona tahu akan diriku ujar Ling Hoa. Sudah lama ku dengar Ong Kong Chau adalah kesayangan kaum nona dan pujaan kaum wanita, memangnya siapa lagi kecuali Ong Kong Chau yang sedemikian paham mengenai seluk-beluk pupur segala? Terima kasih, kata Ling Hoa. Dan nona sendiri apakah Ye U Leng Kiong Chau adanya? Betul, jawab suara itu. Sering ku dengar bahwa Kiong Chau adalah puteri tercantik di dunia ini, juga jantannya kaum wanita, tapi hari ini mengapa Kiong Chau sedemikian pelit, kata Ling Hoa. Pelit suara itu menegas. Kalau tidak pelit, mengapa Kiong Chau tidak sudi memberikan setitik cahaya terang agar kami sempat melihat kecantikan Kiong Chau, ujar Ling Hoa dengan tertawa. Kecantikan dalam bayangan akan jauh lebih menyenangkan daripada melihat kenyataannya, bisa jadi setelah Kong Chau melihat diriku akan merasa kecewa, bukankah seorang perempuan cerdik tidak nanti menimbulkan kecewa kaum lelaki, terutama bagi lelaki serupa Ong Kong Chau, ia berhenti sejenak, lalu tanya Sim Long, betul tidak, Sim Kong Chau? Manaku paham jalan pikiran anak perempuan sahut Sim Long. Suara itu tertawa ngikik, katanya, setiap lelaki di dunia ini sama menganggap dirinya paling paham isi hati anak perempuan, hanya lelaki yang paling cerdik mau mengaku tidak paham jalan pikiran anak perempuan. Sim Kong Chau memang tidak sama dengan lelaki lain, pantas sedemikian banyak anak perempuan yang tergila-gila padamu. Saking tidak tahan mendadak Toko Siang membentak, jika kalian ingin mengobrol iseng, hendaknya berganti suatu tempat. Masa tidak boleh bicara di sini tanya suara itu. Kukira di sini hanya cocok untuk membunuh orang, kata Toko Siang. Jika begitu ingin ku tanya padamu, apakah kau tahu tempat ini sebenarnya tempat apa? Tentu, tentunya bukan kamar tidurmu, bukan jengek Toko Siang. Siapa tahu suara itu lantas menjawab dengan lembut, siapa bilang tempat ini bukan kamar tidurku, masa tak dapat kau lihat? Hampir saja Sim Long tertawa geli, sungguh ia tidak menyangka Toko Siang juga tahu yumer. Rupanya melengat juga Toko Siang oleh jawaban orang, katanya pula dengan gelagapan, apakah, apakah tempat ini? Dapatkah kau lihat apa yang terdapat di depanmu? Tanya suara tadi. Tentu saja tidak, tidak dapat ku lihat, jawab Toko Siang. Nah, biar ku katakan padamu, tutur suara itu. Di depanmu sekarang tergantung sebuah lukisan indah. Lukisan? Lukisan apa? Omong kosong. Itulah lukisan karya Go Tu Chu yang termashur, yang terlukis adalah Koan Im Ho Cho yang berbaju seputih salju. Haha, Ye U Leng Kiong Chu juga memuja Koan Im, sungguh luar biasa, seru Sim Long dengan tertawa. Dan di sebelah kiri lukisan adalah tempat tidurku, sambung suara itu pula. Di atas tempat tidur memakai kelam warna jambon bersulam bunga indah buah tangan Toh Jip Mio dari Pak Kya. Wah, dapatkah ku lihatnya? Kata Om Ling Hoa dengan tertawa. Mengapa Om Kong Chu berubah menjadi orang awam? Umpama tidak melihat buah tangan Toh Jip Mio kan juga dapat dibayangkan keindahannya. Betul tidak? Sim Kong Chu. Aku cuma ingin berselimut dan tidur dengan nyenyak di atas tempat tidur. Apakah di situ terdapat selaman indah Toh Jip Mio atau tidak? Bagiku tidak menjadi soal, jawab Sim Long. Suara itu tertawa, katanya, dan di samping tempat tidurku adalah lemari pakaian, di situ ada berpuluh potong bajuku, kebanyakan putih, hanya seperangkat saja yang berwarna merah muda. Pada waktu Kiong Chu mengenakan baju warna merah muda tentu sangat cantik, ujar Ling Hoa. Dan entah tempat rias Kiong Chu terletak di mana. Terletak di sebelah kanan lukisan, tutur suara itu. Di situ ada sebuah cermin tembaga kecil, juga buatan Ong Hang Chai yang terkenal itu. Tentu ada pula minyak rambut dan sisir buatannya. Wah, barang pilihan Kiong Chu sungguh sangat bagus, ucap Ling Hoa. Di kamar anak gadis yang indah ini mestinya ada juga kecapi, sambung Sim Long tiba-tiba. Ai, Sim Kong Chu memang seorang seniman, kata suara itu. Di samping meja rias justru ada sebuah kecapi. Bicara sampai di sini, benar juga segera bergemas suara kecapi yang merdu. Sim Long tertawa, katanya, Wah, sungguh kami sangat beruntung dapat berkunjung ke kamar tidur Kiong Chu yang luar biasa ini. Tapi entah kesalahan apa yang telah kami lakukan sehingga dihukum berdiri oleh Kiong Chu. Engkau memang telah melanggar kesalahan besar, ujar suara itu. Engkau telah mencuri lihat wajahku, sungguh inginku hukum kau berdiri selama hidup. Suaranya meski sangat lembut dan memesona, tapi terasa seperti sengaja dibuat-buat. Tapi lagak dibuat-buat ini serupa juga anak gadis yang manja di depan Seng Kekasih. Agaknya dia sengaja menggunakan care ini untuk menutupi suara aslinya. Biarpun Sim Long berusaha membedakannya tetap tidak dapat menentukan apakah suara itu suara pek vivi atau bukan. Wajah Kiong Chu mengapa tidak suka dilihat oleh orang lain katanya kemudian dengan tersenyum. Sebab aku sudah bersumpah di depan Yeuleng Chosu, kakek arwah halus, bahwa setiap orang yang melihat wajahku, tidak peduli siapa dia hanya ada dua pilihan baginya. Oh, kedua pilihan apa tanya Sim Long? Mati kata suara itu. Wah, jika begitu ku harap dapat memilih jalan kedua, ujar Sim Long. Perlahan suara itu berkata pula, Sampai sekarang belum pernah ada orang menempuh jalan kedua, sebab jalan kedua ini tidak dapat dilalui oleh sebarang orang. Orang yang dapat menempuh jalan kedua ini tidak ada seberapa orang di dunia. Memangnya ada berapa orang? Jika mau bicara secara betul, hanya ada satu orang. Satu orang? Apakah, apakah tidak terlalu sedikit? Suara itu bertambah lembut, bagimu seorang pun tidak sedikit lagi. Sebab apa tanya Sim Long? Sebab satu-satunya orang yang dapat menempuh jalan kedua ini kebetulan ialah dirimu sendiri. Aha, sungguh bahagia aku ini, seru Sim Long. Apabila Kiong Chu Sudi memberitahukan jalan macam apa jalan kedua itu, tentu Chai Hai akan sangat gembira. Jalan kedua itu adalah menikah menjadi suami istri dengan ku kata suara itu perlahan. Wah, tidak adil, tidak adil teriak Ong Ling Hoa. Mengapa kebanyakan gadis ingin menjadi suami istri dengan Sim Long? Mengapa tidak mencari diriku saja? Jika Kiong Chu penujui pasti akan jauh lebih gembira daripada Sim Long. Suara itu tertawa, Sim Long juga akan menerima. Dari mana Kiong Chu tahu aku pasti akan menerima, tanya Sim Long. Suara itu tidak menjawab, sebaliknya bertanya, Himmyoji sahabatmu bukan? Betul, jawab Sim Long. Chu Jip Jip juga sahabatmu, bukan? Ya, jika begitu seharusnya kau tahu sebab apa kau terima kehendakku. Mendadak tokos yang menghardik, apakah mereka, mereka jatuh dalam cengkeramanmu? Menyesal, memang begitulah. Huh, memaksa orang lain kawin denganmu secara licit begitu, apakah bukan perbuatan yang tidak tahu malu? Suara itu tertawa, jika ada seorang anak perempuan memaksamu kawin dengan dia secara begini, tentu engkau kegirangan setengah mati. Eh, betul tidak, Sim Kong Chu? Dengan murka tokos yang hendak menerjang maju, tapi keburu ditahan Sim Long. Lepaskan teriak tokos yang. Kenapa kau? Umpama hendak kau labrak diakan harus tahu jelas dulu dia berada di mana kata Sim Long. Di mana dia bicara, tentu juga dia berada di sana, teriak tokos yang. Memangnya kau lihat dia? Tidak perlu kulihat dia. Dan dapatkah kau lihat diriku? Tidak, tapi matamu. Ya, sedikitnya dapat kau lihat mataku, tapi engkau justru tidak dapat melihat matanya, mengapa bisa begitu? Tentu hal ini disebabkan dia memejamkan mata, bisa juga dia bersembunyi di belakang sesuatu, mungkin di belakang tempat riasnya, bila kau terjang ke sana, bukan mustahil akan menabrak meja riasnya hingga berantakan, kan sayang? Sembari bicara dengan jarinya Sim Long terus menulis beberapa huruf di telapak tangan tokos yang. Dalam pada itu suara tadi bergema pula, engkau tidak menerima lamaranku, itulah yang harus disayangkan. Seorang anak perempuan secara aktif melamar seorang lelaki, hal ini sudah cukup membuatnya kikuk. Jika lamarannya ditolak, tidak perlu heran bila segala apapun dapat diperbuatnya. Tapi dari mana aku tahu Hem Miaoji betul-betul berada di sini ujar Sim Long. Ini kan gampang, belum lenyap suaranya, tiba-tiba dari kejauhan ada suara orang meraung murka. Keparat, kawan jing betina, bila kau pegang lagi bapakmu segeraku. Mendadak terputus suaranya, namun Sim Long sudah dapat mengenali suara itu memang suara Hem Miaoji. Ong Ling Hoa tertawa, wah, tampaknya si kucing itu tidak tersiksa sebaliknya malah mendapat pelayanan istimewa. Cuma sayang biasanya dia memang tidak mengerti kemesraan, jika aku yang menjadi dia, biarpun bagian mana yang dirabat tetap akanku. Eh, apakah Sim Kong Chu juga ingin mendengar suara Chu Jit Jit? Tiba-tiba suara tadi bertanya, tidak perlu lagi, jawab Sim Long. Dan kau terima permintaanku? Jika Kiong Chu benar orang yang kulihat malam itu, kenapa aku tidak mau memperistrikan gadis secantik itu? Tapi dari mana aku tahu engkau betul adalah dia? Huh, bicara kian kemari maksudmu tetap ingin mintaku munculkan diri, bukan? Sekalipun Kiong Chu tidak unjuk diri, sedikitnya kan boleh kulihat bagaimana matamu ia menghela nafas, lalu menyambung, ai, metu itu sungguh bening menarik, sekali kulihat tak dapat kulupakan selamanya. Suara itu juga menghela nafas perlahan, katanya, begitu mengharukan kelbicaramu, aku menjadi tidak sampai hati menolak kehendakmu. Benar juga, dalam kegelapan segera muncul sepasang mata. Tidak perlu diragukan lagi jelas itulah metu yang jeli, metu yang indah. Tapi pada detik munculnya metu itu, mendadak Sim Long dan Tokos yang menghilang. Kiranya yang ditulis Sim Long pada telapak tangan Tokos yang tadi berbunyi, begitu melihat matanya, segera kita pejamkan metu dan menubruk maju. Sudah tentu dia menulis dengan kalimat yang singkat, syukur dapat dipahami Tokos yang. Dan dalam sekejap itulah Sim Long dan Tokos yang telah menerjang ke depan. Sim Long juga orang cerdik, dengan sendirinya ia tahu menggunakan kegelapan ini. Dengan memejamkan metu dalam kegelapan dan menubruk maju, tindakan mereka menjadi tak bersuara dan tidak terlihat. Bahkan mata orang tidak sempat berkedip, pada hakikatnya Sim Long tidak memberi kesempatan bagi lawan untuk menangkis, melawan dan menghindar. Empat tangan serentak memukul dengan keru yang berbeda, nyata mereka tidak mau memberi kesempatan bagi arwah halus yang cantik ini lolos lagi dari tangan mereka. Dan rasanya sukar bagi siapapun untuk lolos dari serangan mereka. Benar juga, si dia tidak dapat menghindar, empat tangan kuat sekaligus mengenai tubuhnya. Terdengar suara keluhan, lalu meroboh dengan lunglai, tapi metu yang indah itu tetap terbentang. Dia tidak menjerit, bahkan sinar matanya tidak memperlihatkan rasa kejut atau kesakitan, sebaliknya menampilkan semacam merasa gembira karena telah impas. Sim Long membuka matanya, ia terkejut dan berseru, Hei, sesungguhnya siapa kau? Mendadak dirasakan metu yang indah ini telah dikenalnya dengan baik, jelas bukan metu yang dilihatnya dibalik kerudung yang disingkapnya kemarin malam itu. Di tengah kegelapan malam tidak ada yang bersuara, metu yang indah itu seakan-akan lagi berkata, Sim Long, masa engkau tidak kenal lagi padaku? Cepat sim long memayang tubuhnya, tapi dirasakan tubuh itu telanjang bulat, halus licin dan dingin, nyata sebelum sim long menghantamnya dia sudah tertutup dulu hiatu kelumpuhannya. Sim Long lagi menyadari telah berbuat salah besar. Cepat ia membuka hiatu si dia yang tertutup dan mendesis, kuatkan dirimu, engkau takkan mati. Metu yang indah itu mengembeng air meta. Rintihnya perlahan, tidak perlu lagi engkau menghiburku, ku tahu aku akan mati, bagiku mati tidak menakutkan, sedikit pun tidak menakutkan. Sesungguhnya siapa dia tanya tokoh siang mendadak. On Ling Hoa yang berdiri di sebelah sana mendengus, Hek Tomekar, kalian telah salah membunuh, yang terbunuh oleh kalian ternyata Cih Yang. Cih Yang? Tokoh siang menegas. Apakah dia dengan menyesal sim long lantas berkata, Cih Yang, maaf, aku salah. Jangan bicara demikian, kata Cih Yang dengan lemah. Dapat mati di tanganmu adalah sesuatu yang menyenangkan bagiku. Matanya yang indah itu seperti menampilkan secercah senyuman pedih. Lalu matanya terpejam untuk selamanya, ia telah mengakhiri hidupnya yang sengsara dengan tersenyum. Dalam kegelapan terasa mencekam, sampai setitik api setan tadi pun lenyap. Sim long memegangi tangan Cih Yang yang lambat laun mulai dingin, sampai setian lama tak dilepaskannya. Mendadak suara Ye U Leng Kiong Chu itu bergema pula, Sim long, sekarang tentu kau tahu bahwa tidak mungkin dapat kau sentuh diriku. Kecuali terjadi perkawinan antara kita, kalau tidak, sebuah jariku pun tak dapat kau sentuh. Mengapa kau lakukan seperti ini? Kenapa kau celakai? Dia tanya Sim long. Suaranya seperti tenang saja, tapi di tengah ketenangan mengandung rasa duka dan gusar yang tak terhingga. Suara tertawa Ye U Leng Kiong Chu menusuk perasaan orang setajam jarum, katanya, Kira begini tindakanku hanya untuk memberitahukan padamu bahwa engkau bukan malaikat, engkau juga dapat berbuat salah, engkau tidak banyak lebih pintar daripada orang lain. Sim long menghela nafas panjang, katanya rawan, Ya, aku memang berbuat salah tapi ku harap engkau juga perlu berpikir, apakah engkau tidak berbuat salah juga? Cukup lama suasana dalam kegelapan itu tidak terdengar sesuatu suara. Maka Sim long berkata lagi, Betul, ada sementara urusan engkau memang berbuat dengan sangat berhasil, bukan saja aku tertipu olahmu, juga orang lain sama tertipu, Tapi apakah engkau dapat menipu terus-menerus? Dalam kegelapan tetap tidak ada suara orang. Engkau ingin menipu setiap orang di dunia ini, sebab itulah engkau tidak mempunyai sanak famili, tidak punya kawan, sebab engkau tidak memercayai siapapun, engkau terpaksa hidup sendirian untuk selamanya dan tersiksa selama hidup. Mendadak Ye U Leng Kiong Chu bergelap tertawa, katanya, siapa bilang aku tersiksa? Sedikitnya saat ini engkau terlebih tersiksa daripadaku. Apakah engkau merasa senang bila melihat orang lain tersiksa? Tanya Sim long. Betul, terlebih bila melihat engkau menderita, kata Ye U Leng Kiong Chu. Jika engkau sedemikian benci padaku, kenapa engkau ingin kawin denganku? Ye U Leng Kiong Chu termenung sejenak, Katanya kemudian, sebab aku tidak dapat melihat engkau mendapatkan kebahagiaan, maka aku pun tidak dapat membiarkan kau. Tidak membiarkanku kawin dengan orang lain, begitu tukas Sim long. Pokoknya, biarpun aku harus menderita selama hidup, engkau juga harus tersiksa selama hidup. Mendadak Ye U Leng Kiong Chu seperti dirangsang emosi sehingga suaranya rada gemetar. Sim long menghela nafas panjang, katanya perlahan, Bagus, sekarang, akhirnya dapat ku pastikan siapa dirimu. Oh, siya, siapa aku? Jika benar engkau tidak kenal diriku, mengapa pula engkau benci padaku? Ai, semula ku sangka engkau seorang yang bajik, siapa tahu dugaanku salah besar. Kembali tiada suara dalam kegelapan. Apakah aku salah umong tanya Sim long? Biarpun benar bicaramu, memangnya lantas bagaimana ujari U Leng Kiong Chu. Mendadak suaranya berubah, tidak lembut lagi, juga tidak emosi, berubah menjadi hambar dan dingin, seperti suara seorang lain. Ku harap engkau suka berpikir lagi. Aku tidak perlu pikir lagi, selah Ye U Leng Kiong Chu. Tapi aku, kau pun tidak perlu berpikir. Sebab apa? Sebab antara kita tiada pilihan lain lagi. Masakah engkau sendiri pun tiada pilihan lain? Ya, karena tiada pilihan lain, terpaksa ku biarkan kau mati. Sim long termenung sejenak, lalu berkata, masakah engkau sedemikian yakin dapat membuatku mati? Ye U Leng Kiong Chu mengiakan. Engkau akan senang bila ku mati. Juga belum tentu. Jika tidak tentu senang, mengapa engkau? Kan sangat sederhana dalil ini, bila mana tidak dapat terpaksa harus membuatmu mati. Bagus sekali, boleh kau coba, ucap Sim long dengan tenang. Akhirnya tokosi yang tidak tahan, ia meraung besar, Sim long, tadinya kusangka engkau seorang pintar, siapa tahu engkau ternyata orang gila. Gila? Sim long melenggong. Dalam keadaan demikian, untuk apa engkau mengobrol dengan dia? Memangnya tempat ini cocok untuk bicara iseng? Apakah sekarang waktunya mengobrol teriak tokosi yang? Urusan antara dia dan aku selama nyatakan kau ketahui, ujar Sim long dengan menyengir. Sesungguhnya siapa dia? Sebenarnya orang macam apa dia kembali tokosi yang meraung? Hal ini tak dapat kau bayangkan, dia, dia bukan lain ialah Pek Fifi. Hampir saja tokosi yang berjingkrak, teriaknya, hah, tampaknya engkau benar sudah gila, Pek? Pek Fifi katamu. Masakah Pek Fifi sama dengan Yeuleng Kiong Chu? Anak perempuan yang lemah lembut itu adalah Yeuleng Kiong Chu. Sebenarnya aku pun tidak percaya, tapi kenyataan sekarang membuatku mau tak mau harus percaya, kata Sim long. Tokosi yang termenung sejenak, katanya kemudian, masa engkau benar, benar Pek Fifi? Suara Yeuleng Kiong Chu terdengar dalam kegelapan, sekarang tidak menjadi soal lagi siapa aku ini, bagi seorang yang sudah hampir mati, siapakah diriku kan tiada bedanya? Kentut, kau, teriak Tokosi yang dengan murka. Sebaiknya jangan semelarangan bertindak, kalau tidak kematianmu bisa tambah cepat, jengek Yeuleng Kiong Chu. Hektometer, memangnya kau sangka tempat ini betul tempat tidurku? Habis tempat apa ini? tanya Tokosi yang. Supaya ku tahu, di sini adalah neraka dunia, jawab Yeuleng Kiong Chu. Mendadak Tokosi yang tertawa dingin, suaranya tidak terlalu keras, tapi jelas suara yang dibikin-bikin, dia berkata, sejak berkecimpung di dunia Kang Ho pada waktu berumur 14 tahun, sampai kini sudah berlangsung 40 tahun lamanya. Selama 40 tahun ini mestinya aku sudah mati beberapa kali, jangankan cuma neraka dunia, biarpun neraka di akhirat juga berani ku hadapi, maka engkau salah besar jika kau kira aku dapat kau takut-takuti? Yeuleng Kiong Chu tersenyum hambar, katanya, ku harap engkau takkan ketakutan, aku pun tidak bermaksud menakutimu, tapi ingin ku katakan padamu, neraka dunia sesungguhnya jauh lebih indah daripada neraka di akhirat. Lebih indah? Tokosi yang menegas dengan tertawa. Betul, jauh lebih indah, makanya sangat sayang engkau tidak dapat melihatnya, kata Yeuleng Kiong Chu. He he, sayang. Ya, sayang di neraka tidak ada cahaya lampu, metal, telanjang manusia setiba di sini akan berubah serupa orang buta, demi untuk menambal kerugian kalian, biarlah kulukiskan keadaan ini kepada kalian. Sementara itu bau harum yang memabukan tadi sudah berubah menjadi semacam bau busuk mayat, dan bau wangir darah yang membuat orang bisa tumpah. Suara lembut Yeuleng Kiong Chu tadi juga berubah menambah, menjadi melengking tajam, singkat melayang-layang serupa bukan suara manusia lagi. Dua macam suara yang sama sekali berbeda ini ternyata keluar dari mulut seorang yang sama, hal ini sungguh sukar untuk dipercaya. Bahkan suaranya tidak jelas datang dari arah mana lagi. Terdengar Yeuleng Kiong Chu berkata lagi, apabila kalian dapat melihat, tentu kalian akan merasakan bahwa tempat di mana kalian berdiri sekarang boleh dikatakan tempat yang paling indah di dunia. Permukaan bumi yang halus licin itu tampaknya serupa kemala, lukisan yang indah itu bahkan boleh dikatakan karya seni yang tidak ada bandingannya. Ia tertawa, lalu menambahkan, tapi apakah kalian tahu tanah di tempat ini terbuat dari apa? Namanya tanah, masakah terbuat dari sesuatu? Huh, persetan jengek tokos yang... Suara tertawa Yeuleng Kiong Chu berubah serupa tangisan kera di malam dingin, suara tangis kera yang serupa tangis setan itu membuat siapapun mengirik. Terdengar lagi suara Yeuleng Kiong Chu, supaya kalian tahu, tempat ini terbuat dari tulang manusia yang dirangkai menjadi satu. Tulang manusia sekerat demi sekerat, ada tulang lelaki dan ada tulang perempuan. Ada tulang orang tua, juga ada tulang anak kecil, ada tulang tengkorak, ada tulang iga dan sebagainya. Ia tertawa terkekeh, bisa jadi kalian sekarang berdiri di atas tulang tengkorak, mungkin itulah tulang tengkorak seorang gadis jelita. Kaki tokos yang tanpa terasa mengejang. Mendadak Yeuleng Kiong Chu berkata pula, dan apakah kalian? Itulah sebuah lukisan bersulam, yang terselam adalah gunung yang hijau, awan yang putih, dan air yang hijau. Hektometer, apakah ini pun buah tangan si jarum sakti Toh Jip Nimo jengek tokos yang? Betul, kata Yeuleng Kiong Chu dengan tertawa. Ini memang buah tangan Toh Jip Nio, boleh dikatakan karyanya yang paling indah, tapi apakah kau tahu diselamnya dengan apa? Kembali suara tertawanya berubah lagi, tertawa menyeringai, katanya pula, semua ini disulamnya dengan tulang sebagai jarum dan sebagai benang, disulam di atas kulit manusia, kulit manusia yang utus sehingga licin serupa sutra, mestinya kulit seorang gadis lembut dan jelita, sejelita cujit-jit. Aku yang membeset kulitnya, sebab dia tidak menurut kepada perkataanku. Haha, apakah sengaja hendak kau takuti diriku? Huh, memangnya kau sangka aku tidak pernah membeset kulit dan membetot turat orang teriak Toko Siang dengan terbahak-bahak. Tentu saja pernah kau lakukan, sahut Yeuleng Kiong Chu. Tapi apakah kau tahu dengan karyo bagaimana supaya dapat menguliti secara utuh kulit seorang? Banyak sekali caranya, apakah kau ingin mencobanya jawab Toko Siang? Meski banyak caranya tapi bila ingin membuat kulit ini utuh tanpa cacat setitik pun, hal ini pun semacam seni dan mungkin engkau tidak paham, ujar Yeuleng Kiong Chu dengan tertawa. Memang aku hanya paham menguliti dan tidak tahu seni segala, jengek Toko Siang. Dan apakah perlu ku ceritakan? Huh, persetan kau mau cerita atau tidak? Ini, dengarkan, tutur Yeuleng Kiong Chu. Lebih dulu ku tanam sebagian besar tubuhnya di tanah, habis itu akan ku sayat satu celah di atas kepalanya, lalu ku tuangkan air raksa ke dalamnya. Dengan demikian tubuhnya akan mulai menjumbul ke atas. Lantaran tubuhnya terimpit oleh tanah, dengan sendirinya badannya mengelupas dan tersembul keluar telanjang tanpa kulit lagi. Tutup mulut bentak Toko Siang dengan suara agak gemetar. Haha, engkau tidak mau mendengarkan? Kau takut? Tanya Yeuleng Kiong Chu dengan tertawa. Kau, kau setan iblis, kau bukan manusia, teriak Toko Siang. Yeuleng Kiong Chu tertawa nyaring, Kan sudah ku katakan aku bukan manusia, ku lupa memberitahukan pula padamu. Langkah terakhir dari karya seni ini adalah menuangkan sebaskom air mendidih ke atas tubuh telanjang tanpa kulit itu. Toko Siang merauh murka serupa air mendidih mendadak tertuang di atas tubuhnya, biar kuadu jiwa denganmu. Berhenti, jangan bergerak, bentak Yeuleng Kiong Chu mendadak. Memangnya kau tahu apa yang terletak di depanmu? Bentakan ini serupa pisau belati yang mengancam di depan dadanya, seketika Toko Siang lantas menghentikan langkahnya. Dengan suara lembut Yeuleng Kiong Chu berkata pula, Nah, supaya kau tahu, di depanmu justru ada sebuah kolam, tapi bukan kolam teratai sebagaimana pernah kau lihat dengan daun dan bunga teratai yang mengapung di permukaan kolam serta direnangi oleh angsap putih dan sebagainya, kolam ini jauh lebih menarik daripada kolam yang pernah kau lihat. Ia tertawa terkekeh, lalu menyambung, inilah kolam darah, di dalam kolam tidak ada air tapi darah melulu, tidak ada daun dan bunga teratai, tidak ada angsa segala, yang terapung di kolam ini hanya hati manusia, jantung dan paru-paru manusia, mungkin juga ada biji metu yang baru dicungkil dan hidung atau lidah yang baru dipotong. Ia merandek sejenak, lalu melanjutkan, maka bila sampai kau jatuh ke dalam kolam, tentu rasanya sukar dibayangkan. Nah, apakah engkau tetap hendak melangkah lagi ke depan? Suaranya berubah tidak menentu sehingga sukar dibedakan apakah keterangannya benar atau cuma gertakan belaka. Tokos yang menjadi ragu sehingga tidak berani sembarangan bergerak. Mendadak Simlong yang sejak tadi diam saja bergelap tertawa. Apalah yang kau tertawakan, Simlong jengek Yew Leng Kiong Chu. Engkau sungguh seorang pintar, aku merasa kagum padamu, kata Simlong. Oh melenggong juga Yew Leng Kiong Chu. Ku tahu di dunia persilatan ada sementara orang yang suka berlagak setan dan menyamar seperti malaikat, untuk menakuti orang dia tidak segan menggunakan berbagai akal licik dan membuat suatu tempat sedemikian seram, bahkan memberinya nama yang mengerikan seperti neraka dunia segala. Hihi, apalagi tanya Yew Leng Kiong Chu dengan tertawa. Tapi engkau berbeda dengan mereka, kata Simlong. Engkau jauh lebih pintar daripada mereka. Cukup dengan beberapa patah katamu saja sudah jauh lebih menakutkan daripada tempat yang dibangun dengan memakan biaya dan tenaga yang sukar dinilai. Memangnya kau kira apa yang kukatakan tidak benar, tanya Yew Leng Kiong Chu dengan terkekeh. Benar atau tidak bukan soal bagiku, kata Simlong. Tentunya kau tahu, orang semacam kami ini tidak mungkin ditakuti. Jika kau inginkan kematian kami masih diperlukan keahlian lain. Yew Leng Kiong Chu menghela nafas, aku hanya dapat menakuti orang dan tidak ada keahlian lain. Belum lenyap suaranya, mendadak dari berbagai penjuru bergemas suara mendenging tajam menyambar ke arah berdiri Simlong dan Toko Siang. Dari suaranya dapat diketahui bukan sebangsa anak panah melainkan jenis senjata rahasia yang sangat lembut dan keji, biarpun dalam keadaan biasa pun sukar dihindari, apalagi dalam kegelapan yang tidak diketahui tempat macam apa sehingga tidak berani sembarangan bergerak. Suara mendesing itu terus berlangsung hingga setian lamanya dan Simlong serta Toko Siang juga tidak terdengar melakukan sesuatu gerakan. Jangan-jangan mereka sudah binasa? Sampai lama baru terdengar suara Yew Leng Kiong Chu memanggil, Simlong. Simlong. Dalam kegelapan tidak ada suara jawaban. Sekian lama lagi baru terdengar suara seorang perempuan lain berucap, akhirnya bencana ini dapat ditumpas juga. Mungkin, tidak, kata Yew Leng Kiong Chu. Mereka pasti tidak dapat menghindar, apalagi, sama sekali tidak terdengar sesuatu suara mereka. Betul, tidak ada suara gerakan apapun, tapi juga tidak ada suara teriakan. Orang semacam mereka biarpun mati juga takkan berteriak. Dapat juga Yew Leng Kiong Chu menghela nafas, rasanya seperti timbul dari lubuk hatinya yang di dalam. Apa boleh menyalakan lampu sekarang? Tanya suara orang perempuan tadi. Tunggu sebentar lagi. Dalam kegelapan tidak terdengar suara apapun, juga tidak terdengar suara napas Simlong dan Toko Siang, padahal bila manusia tidak bernapaskan berarti sudah mati. Simlong, apakah benar engkau mati? Ucap Yew Leng Kiong Chu perlahan. Ini pun bukan salahku, tapi salahmu sendiri. Tapi meski engkau mati juga jauh lebih enak daripada yang masih hidup. Mendadak berkumandang suara Ong Ling Hoa dari kejauhan, tapi aku justru ingin hidup saja. Engkau masih hidup sebab aku belum menghendaki kematianmu, kata Yew Leng Kiong Chu. Tentu ku tahu, ujar Ong Ling Hoa tertawa, kalau tidak masakah ibuku mengirim dirimu pulang ke sini dan menyerahkan orang bencong itu kepadamu. Ibumu memang orang pintar, kata Yew Leng Kiong Chu. Dan mulutku juga cukup rapat, ujar Ling Hoa. Urusan yang menyangkut Kiong Chu tidak pernah ku katakan satu katapun. Meski sampai sekarang baru ku tahu Nona ialah Yew Leng Kiong Chu, tapi soal Nona seorang yang luar biasa sebenarnya sudah lama ku ketahui, juga sudah lama ku tahu Nona adalah. Tutup mulut, jengek Yew Leng Kiong Chu. Jika mulutmu tidak rapat, memangnya saat ini dapat kau hidup. Ong Ling Hoa mengiakan. Setelah ku bunuh Sim Long, entah bagaimana reaksi ibumu nanti tanya Yew Leng Kiong Chu. Bahwa Nona dapat turun tangan membinasakan Sim Long, tentu saja ibuku sangat kagum padamu. Hektometer, kecuali diriku sendiri, siapapun dapat ku bunuh, jengek Yew Leng. Sudah lama ibuku mengetahui bakat Nona yang luar biasa, kecuali Nona, siapa pula yang mau menerima penderitaan semacam itu dan siapa pula yang mampu berpura-pura sedemikian ruah. Yew Leng Kiong Chu mendengus. Makanya ibu ingin bekerja sama denganmu setulus hati, kata Ling Hoa pula. Pertama ingin menumpas Koei Lokong itu. Kedua, ingin membagi dunia bersama Nona. Ku pergi ke Tionggoan sebagian besar juga karena ingin mencari ibumu, tutur Yew Leng Kiong Chu. Sejak kecil sudah timbul keinginanku untuk melihat orang cantik macam apakah ibumu sehingga dapat membuat dia meninggalkan ibuku. Urusan masa lampau, untuk apa Nona mengungkitnya lagi, ujar Ling Hoa. Yang jelas, ibumu dan ibuku sama-sama orang yang ditinggalkan oleh dia dan antara kita sebenarnya. Tutup mulut bentak Yew Leng Kiong Chu. Ya, sekarang. Jika tidak kubunuh dirimu, apapula yang akan kau katakan? Apakah sekarang Nona Sudi memberikan setitik cahaya terang agar aku dapat maju ke sana, biar kulihat bagaimana bentuk simlong sesudah mati? Yew Leng Kiong Chu terdiam hingga lama, akhirnya berkata perlahan, Nyalakan lampu. Seperti keajaiban dalam mimpi saja, setelah lampu menyala, suasana yang mencekam dan kegelapan yang seram seketika lenyap. Tempat ini bukan kamar anak perawan, juga bukan neraka dunia segala. Di sini tidak ada meja rias, lukisan indah dan tulang tengkorak serta kolam darah segala. Tempat ini tidak lain, cuma sebuah gua karang yang gelap dengan batu padas yang keras. Sedangkan Simlong dan Toko Xiang, mereka pun tidak mati, mereka tetap berdiri di situ dengan sedar bugar. Simlong tampak berdiri tidak bergerak dengan wajah tetap mengulung senyum yang khas itu, bahkan senyumnya terasa mengemaskan hati. Dia berdiri dengan mengadu punggung dengan Toko Xiang, baju mereka sudah ditanggalkan dan dibentangkan dengan kedua tangan sehingga berwujud serupa layar menggembung dan mereka justru bersembunyi di balik layar. Baju yang basah kuyuk dan dikembangkan dengan tenaga dalam mereka, tentu saja senjata rahasia yang lembut itu tidak dapat menembusnya. Seketika pucat pasi wajah Hong Ling Hoa yang berdiri di kejauhan sana. Bayangan serupa badan halus di tempat kolam sana juga timbul kegemparan. Hahaha, Simlong terbahak. Betapapun pintarnya seorang sekali tempo pasti juga akan salah hitung. Bualan Nona tadi hampir saja membuat Sukmaku terbang ke awang-awang saking takutnya, tentu tujuan Nona kemudian akan membinasakan kami, tak kau duga ketika engkau mengoceh tadi kami lantas membuat benteng pertahanan ini sehingga. Simlong, engkau sungguh setan dan bukan manusia, teriak Yuleng Kiong Chu dengan geram. Tapi aku hanya ingin menjadi manusia dan tidak mau menjadi setan, Simlong lantas berpaling ke arah Hong Ling Hoa, katanya, untuk ini ku kira Hong Heng mempunyai pikiran serupa diriku. Hong Ling Hoa hanya berdehem saja tanpa menanggapi. Wahai Hong Ling Hoa, kata Simlong pula, apapun juga seharusnya tidak boleh membeber rahasia kalian sendiri sebelum tahu pasti apakah aku sudah mati atau belum. Ah, semua itu kan juga bukan rahasia lagi, ujar Hong Ling Hoa. Betul, sebelum ini memang sudah ku ketahui Hong Heng pasti mempunyai maksud tujuan tertentu dengan melepaskan Pek Vivi, juga sudah ku ketahui Kere Pek Vivi membunuh si bencong itu bukanlah tanpa sengaja, semua ini memang bukan rahasia lagi. Tapi baru sekarang dapat ku tahu dengan pasti bahwa antara Hong Heng dengan Nonapa adalah saudara seayah lain ibu, inilah yang merupakan rahasia besar bagiku. Apa katamu sedapatnya Hong Ling Hoa berlagak bodoh? Demi mendapatkan kitab pusaka ya uleng pitkip itu, Koei Lok Ong telah berhasil menipu ibu Pek Vivi, tapi demi Ong Hu Jin, dia meninggalkan ibu Vivi. Kemudian, supaya rahasia. Pertarungan wisan tidak terbongkar, dia meninggalkan pula Ong Hu Jin, dengan dua kali meninggalkan dua orang perempuan, akibatnya juga meninggalkan seorang putra dan seorang putri, yaitu dirimu dan Pek Vivi. Bagus, apa pula yang kau ketahui jengek Ong Ling Hoa? Dapat ku ketahui pula bahwa putra putri Koei Lok Ong ini sama sekali tidak memandangnya sebagai ayah, sebaliknya membencinya sampai merasuk tulang, kalau bisa bahkan ingin membunuhnya. Hektometer, jika kau jadi diriku bagaimana tindakanmu jengek Ong Ling Hoa? Inilah urusan kalian, orang lain tidak boleh ikut campur, tapi betapa keji perbuatan kalian boleh dikatakan cocok dengan ayah kalian. Terutama Pek Vivi, sungguh ku kagum atas kesabaranmu dan dapat menyamar serapi ini. Apakah cuma ini saja yang hendak kau katakan jengek Ye U Leng Kiong Chu sambil melayang keluar dari tempat sembunyinya? Ong Ling Hoa juga mulai melangkah maju setindak demi setindak. Simlong berkata pula, sebelumnya sudah ku selidiki asal usul Ong Hujain dan Ong Ling Hoa, maka engkau lantas menyusup ke Tionggoan dan sengaja menjual diri sebagai budak, tujuanmu agar dapat dibeli oleh Ong Ling Hoa yang metuk keranjang itu dan engkau dapat mencari kesempatan untuk melampiaskan dendam ibumu. Ya, setelah ku tahu betapa keji mereka ibu dan anak, ku sadar bukan tandingannya bila ku lawan dengan kekerasan, terpaksa harus ku kerjai mereka dengan akal, ujar Vivi dengan tenang. Dan tak kau duga tipu musliatmu telah dikacau oleh cujit-jit yang bermaksud baik itu, sehingga berbalik membuat susah padamu. Tapi aku tidak dendam kebodohannya, jengat ku perhitungkan juga, hanya ketika jatuh ke tangan orang banci itulah yang tidak pernah ku perhitungkan padanya, aku cuma kasihan karena Vivi. Namun segala sesuatu sudah namun waktu itu engkau berbalik mendapat untung karena bisa berdekatan dengan Ong Ling Hoa, ujar Simlong. Siapa tahu cujit-jit yang berhati baik itu kembali membawa pergi dirimu, terpaksa engkau berlagak bodoh sebisanya dan ikut pergi bersama dia. Memang betul, coba teruskan, ujar Vivi. Maka sejak di gua rahasia di puncak gunung itu sengaja kau lepaskan Ong Ling Hoa, lalu berlagak bodoh seperti tidak tahu apa-apa, sampai aku pun tertipu. Sungguh lucu juga, aku berbalik menghiburmu agar jangan susah dan jangan cemas. Mendadak Ong Ling Hoa terbahak-bahak, katanya, Hahaha, aku pun terkejut ketika dia melepaskan diriku waktu itu, sungguh mimpi pun tak terpikir oleh kupak Vivi yang kelihatan lemah dan harus dikasihani ternyata seorang licin begini. Hektometer, kebanyakan orang lelaki memang mudah tertipu, E.J. Vivi. Sungguh kasihan anak perempuan semacam cujit-jit itu, segala apa dia tidak paham, tapi dia justru sok berlagak jempolan, berlagak serbatau, makanya juga sering tertipu oleh orang lelaki. Kasihan cujit-jit, kata Sim Long dengan menyesal. Waktu di hotel tempo hari aku malah menyalahkan dia tidak menjaga dirimu, siapa tahu engkau sendiri yang sengaja diculik oleh Kim Put Hoan. Ya, kalau tidak, tentu aku kan dapat berteriak minta tolong, ujar Vivi. Dan yang lebih harus dikasihani ialah Kim Bubong yang keras kepala itu, kata Sim Long sambil menggeleng kepala. Dia, dia justru tercedera karena mengelah dirimu, tentu diambiam engkau menertaui dia sebagai orang tolol, begitu bukan? Dalam sekejap ini, mendadak senyumnya yang khas itu lenyap dan matanya yang selalu memancarkan cahaya lembut itu berubah menjadi mencorong terang setajam sembilu. Tanpa terasa Vivi menunduk, ucapnya sedih, ya, hal itu pun tidak, tidak kuduga. Sim Long juga menghela nafas, katanya pula, maka akhirnya dapatlah engkau mendekati Ong Hujain dan Ong Ling Hoa, tapi waktu itu juga dapat kau rasakan daripada membunuh mereka akan lebih baik lagi kalau memperalat mereka. Ya, sebab waktu itu dapatku ketahui nasibnya sebenarnya juga serupa dengan ibuku, sesungguhnya dia juga seorang perempuan yang ditinggalkan kekasih. Apapun juga engkau telah dapat mendekati Koei Lok Ong dengan memperalat tipu daya mereka, sedangkan Koei Lok Ong yang metuk keranjang itu ternyata mau menuruti kehendakmu dan tidak pernah memaksakan sesuatu padamu. Sim Long tersenyum getir, lalu menyambung, dalam hal ini mungkin Koei Lok Ong sendiri pun merasa heran, tak disadarinya bahwa kebaikannya padamu hanya lantaran nalurinya sebagai seorang ayah kandungmu, betapapun dia seorang gembong iblis dan tidak mengetahui engkau adalah putrinya, tapi dia toh bukan binatang dan naluri kemanusiaannya tetap ada. Ya, betul, mendadak Vivi pun menghela nafas panjang. Tapi apakah engkau juga mempunyai naluri terhadap seorang ayah tanya Sim Long? Mendadak Vivi mendungak dan berteriak, Tidak, sedikit pun tidak. Aku bukan hewan, juga bukan manusia, sudah lama aku bukan manusia lagi. Sejak ku saksikan kematian ibuku yang menderita itu, sejak itu pula aku bersumpah tidak mau menjadi manusia lagi. Sim Long terdiam sejenak, lalu berkata, Tapi tak tersangka olahmu bahwa aku pun datang kemari. Dapat ku duga, sebelumnya sudah ku ketahui engkau akan datang kemari. Maka sebelumnya juga sudah kau pikirkan tipu daya untuk membohongiku. Vivi juga terdiam hingga lama, ditatapnya Sim Long dengan sorot matanya yang tajam menembus cadar yang dipakainya, katanya kemudian, Kau kira segala kata-kataku kubohongimu. Memangnya bu, bukan begitu? Pek Vivi tersenyum pedih, Bukankah engkau sangat memahami hati orang perempuan? Mengapa tak dapat memahami hatiku? Memang ku sangka engkau menaruh perhatian kepadaku, Tapi, tapi sampai tadi. Kan sudah ku katakan bila seorang perempuan mencintai seorang lelaki dan gagal mendapatkannya, Maka baginya terpaksa memusnahkan dia. Apalagi bila engkau mati memang akan jauh lebih enak daripada orang hidup. Ya, betapapun tadi engkau juga telah menghela nafas bagiku, Tapi, mendadak simlong perkeras suaranya, Tapi selanjutnya jangan kau bilang aku memahami perasaan orang perempuan. Baru sekarang ku tahu, Bila mana engkau hendak membuat gila seorang lelaki, Jalan paling baik adalah membuat dia merasa sangat memahami pikiran orang perempuan. Mendadak Ling Hoa juga berkata dengan menyesal, Aha, ucapanmu ini mungkin adalah kata-kata yang paling tepat yang ku dengar seharian ini. Bila mana ada orang sek tahu pikiran orang perempuan, Maka dia pasti akan konyol sendiri. Hektometer, bagus. Kalian sama-sama orang lelaki, Sekarang kalian berdiri satu garis lagi, bukan? Tapi apakah kau tahu dengan care bagaimana akanku hadapi kalian? Sungguh aku ingin tahu, Jawab simlong. Care menghadapi orang lelaki yang digunakan orang perempuan seringkali adalah care yang sangat bodoh, Tapi care yang sangat bodoh terkadang juga paling efektif. Care yang paling bodoh. Care yang pernah digunakan tapi gagal, Jika digunakan lagi care ini kan terhitung care yang paling bodoh, Di tengah suaranya bayangan Pek Fifi kembali melayang ke sana lagi. Air muka simlong berubah seketika. Pek Fifi bentak ongling hoa. Jangan kau. Tapi pada saat itu juga cahaya lampu mendadak padam pula, Keadaan menjadi gelap bulita lagi. Sudah kulihat jelas jalan mundur, Ayo lekas mundur seru simlong dengan suara tertahan. Selagi dia bergerak, Tiba-tiba dari kegelapan berkumandang suara Pek Fifi, Kalian tidak dapat mundur lagi. Segera terdengar suara gemuruh yang bergetar disertai berhamburnya batu pasir, Biarpun cepat gerak mundur simlong, Tidak urung tubuh sakit pedas juga. Selaka, budak ini ternyata sudah siapkan langkah ini dan memotong jalan mundur kita, Kata Toko Siang sambil mengentak kaki. Pek Fifi, masa kira begini kau perlakukan diriku bentak ongling hoa. Oh, kenapa tidak boleh jawab Fifi? Bukankah sudah kau nyatakan tadi? Meski tadi ku bilang takkan membunuhmu, Tapi sekarang pikiranku telah berubah, Engkau tentu tahu, hati orang perempuan paling gampang berubah. Jika aku kau bunuh, Kira bagaimana engkau akan bertanggung jawab terhadap hujin tanya ling hoa? Dari mana dia tahu siapa yang membunuhmu? Dia kan tidak menugaskan kau menjadi pengawalku. Jika kau mati, mana dapat aku yang disalahkan? Hah, Kira bicaramu seperti anak kecil saja. Tapi, tapi jangan kau lupa, Aku dan engkau adalah Belum lanjut ucapan ling hoa, Mendadak sebuah tangan telah menariknya ke sana, Lalu terdengar suara simlong memisiknya, Tempelkan tubuhmu di dinding dan jangan bersuara, Belum lagi ku ingin kau mati di sini. Budak hina dine ini, Maki ling hoa dengan geregetan. Dengan sendirinya ia bukan orang bodoh, Ia pun tahu bila bersuara tentu akan dijadikan sasaran maut oleh musuh. Karena itu segera ia tutup mulut. Terdengar suara pek vivi berkumandang dari kejauhan, Simlong, Jangankah sesalkan diriku, Mestinya aku takkan membunuhmu, Namun apanya na dikatakan lagi, Engkau sudah tahu terlalu banyak. Bila mana seorang tahu terlalu banyak, Pasti juga takkan hidup lama. Ia tertawa nyaring, Lalu menyambung, Mengenai tokoh siang, Dia tidak lebih hanya teman kuburmu saja. Suaranya lantas berhenti, Habis itu tidak terdengar sesuatu suara pula. Simlong, Tokoh siang, Dan Ong Linghoa bertiga berdiri dengan punggung menempel gua yang dingin, Sampai bernapas pun tak berani terlalu keras. Meski mulut ketiga orang tidak berbicara, Tapi dalam hati sama membatin, Pek Vivi mungkin adalah perempuan paling menakutkan di dunia ini. Dengan sendirinya ada anak perempuan lain lagi yang jauh lebih keji daripada dia, Tapi siapa pula yang lebih lembut dan ramah daripada dia? Dia boleh dikatakan adalah racun buatan bunga dan madu. Begitulah Simlong terus merambat dalam kegelapan menyusur dinding gua, Dapat dicapainya arah keluar yang telah diincar tadi. Tapi tempat keluar ini sekarang ternyata sudah disumbat oleh sepotong batu besar. Nyata segala sesuatu telah diatur dengan sangat rapi oleh Pek Vivi. Simlong menghela nafas dan merambat mundur kembali, Sekonyong-konyong sepasang tangan terjulur tiba dan merabai tangannya, Lalu menulis satu huruf sim di tengah telapak tangannya. Simlong mengetuk perlahan punggung tangan orang sebagai jawaban. Lalu tangan itu menulis pula huruf Tok. Kembali Simlong mengetuk punggung orang dan menulis huruf, Ada apa? Dengan perlahan tangan itu menulis pula, Kau kira-kira bagaimana dia akan memperlakukan kita? Ia menulis dengan sangat perlahan, dan sangat jelas tulisannya. Simlong menghela nafas dan balas menulis, Tidak tahu, terpaksa harus tunggu dan lihat dulu. Sejenak tangan itu berhenti, lalu menulis lagi, Harus menunggu. Belum lanjut tulisannya, Sekonyong-konyong tangan Simlong dicengkeramnya Dan tangan lain lantas menebas tenggorokan Simlong. Perubahan ini sungguh teramat cepat dan terlalu mendadak, Siapapun tidak menyangka tokosi yang akan menyergap Simlong. Dalam kegelapan Simlong sama sekali tidak siap, Jika Simlong terbunuh begitu saja kan penasaran. Tapi Simlong tetap Simlong, Justru pada detik terakhir, Tangan yang tercengkeram sempat memberosot lepas, Berbareng telapak tangan membalik terus balas memotong pergelangan tangan lawan. Tangan yang lain seakan-akan juga sudah siap dalam kegelapan, Begitu lawan bergerak, Secepat kilat ia mendahului menutup beberapa hiatu kelumpuhan orang. Rupanya orang itu yakin sergapannya pasti akan berhasil, Betapapun tak terpikir olehnya Simlong sudah siap siaga, Ia ingin orang lain tertangkap, Tak taunya ia sendiri yang terjebak malah. Seketika setengah badannya kaku, Simlong menyerapnya lebih dekat, Lalu membisiki telinganya, On Ling Hoa, Memang sudah ku ketahui akan dirimu, Jangan coba main gila padaku. Bergetar tubuh orang itu seperti ingin tanya dari mana Simlong tahu. Agaknya Simlong dapat merabat perasaan orang, Jengetnya, Jarimu panjang lentik, Telapak tanganmu halus, Tokos yang tidak memiliki tangan semacam ini. Dalam kegelapan On Ling Hoa mengeluh dan mengomel, Simlong sungguh bukan manusia, Melainkan setan, Segala apapun sukar mengelabuinya. Kau kira setelah membunuhku engkau akan diampuni, Pek Fifi kata Simlong. Meski On Ling Hoa tidak ingin mengangguk, Tapi juga tidak boleh tidak mengangguk. Kau orang tolol yang kejam, Biarpun kau bunuhku juga dia takkan melepaskanmu. Padahal dalam keadaan demikian, Bila kita bertiga mau bahu-membahu, Mungkin masih dapat kabur. Sebaliknya jika kau main gila lagi, Tentu akan mati konyol semuanya. Pada saat itulah mendadak terdengar suara pelak peluk dua kali, Menyusul lantas bergemas suara gemuruh yang sangat keras. Di tengah suara gemuruh baru tokos yang berani bicara, Katanya, tampaknya dia telah menyumbat lagi jalan keluar yang lain. Hah, tipu ini namanya menangkap kura-kura di dalam tempurung, Ujar Simlong tertawa. Suara gemuruh tadi mulai lenyap, Terpaksa mereka tutup mulut lagi. Tiba-tiba dalam kegelapan seperti ada suara keresak-keresek. Seketika tokos yang memirik. Perlahan ia menulis dengan jarinya di puncak Simlong, Di depan ada orang, Jangan-jangan mereka akan mulai turun tangan. Simlong cepat menjawab dengan menulis, Ku tahu, biar ku bekuk dia lebih dulu. Segera ia menggeser ke sana dengan licin tanpa menimbulkan suara. Tapi pada saat itu juga sesosok tubuh juga sedang menubruk, Tapi secara naluri keduanya sama terkejut. Kontan sebelah tangan Simlong menghantam. Namun pihak lawan juga tokoh kelas tinggi, Berbareng dia juga menghantam dengan kuat dan tidak kalah cepatnya. Terkejut juga Simlong bahwa di sini ternyata ada jago selihai ini. Sekaligus ia pun melancarkan serangan beberapa kali, Akan tetapi betapa ada menyerang juga tidak dapat mengenai lawan, Sungguh lawan tangguh yang jarang ditemui Simlong, Entah siapakah orang ini. Tokos yang dan Ong Ling Hoa tidak meragukan kehebatan kungfu Simlong, Keduanya sama tahu tidak perlu memberi bantuan. Apalagi bertempur dalam kegelapan juga sukar untuk memberi bantuan, Bila banyak orang bisa jadi akan kacau dan keliru serang malah. Terdengar angin pukulan kedua orang meneru-deru dan sangat mengejutkan. Padahal mereka tahu ilmu silat Simlong tidak mengutamakan kekerasan, Jika demikian angin pukulan ini jelas timbul dari daya pukulan lawan. Menurut perkiraan Tokos yang dan Ong Ling Hoa, ilmu silat orang pasti tidak di bawah mereka. Padahal di dunia Kangowu zaman ini, Sangat terbatas orang yang mampu bergebrak sama kuatnya dengan Simlong. Tiba-tiba Simlong melancarkan suatu pukulan untuk mematahkan serangan lawan, Habis itu mendadak ia meloncat ke atas sambil membentak, Apakah Miaoji di situ? Pihak lawan lagi terkejut ketika mendadak melihat Simlong melompat ke atas, Dia lagi bimbang kira bagaimana akan mematahkan serangan berikutnya, Tapi ia pun terkejut demi mendengar teriakan Simlong itu, Cepat ia menjawab, Hei, apakah Simlong? Simlong menghela nafas, Katanya liris sambil melayang turun, Untung mendadak terpikir oleh ku di dunia ini selain Hem Miaoji jarang yang memiliki tenaga pukulan sekuat ini. Wah, bisa dicertawai orang bila antara kita saling labrak mati-matian. Dia sudah memperhitungkan saat ini Pek Fifi tidak berani bertindak sesuatu, Maka dia berani bicara dengan suara keras. Rupanya maksud tujuan Pek Fifi memang ingin membuat mereka saling labrak. Wah, sialan, seharusnya sejak tadi ku pikirkan kecuali Simlong siapa pula yang mampu mendesak hingga aku kebuahkan sedemikian rupa ujar Miaoji dengan gegetun. Bahwa yang muncul ini ialah Hem Miaoji, Hal ini membuat Tongling Hoa dan Toko Siang sama melengak. Terdengar Miaoji berkata pula, Mengapa kau pun datang ke tempat setan ini? Bukan saja aku datang, Toko Heng dan Ong Kong Chu juga berada di sini, Kata Simlong. Hah, tentu akan ramai sekali, Ujar Miaoji. Meski kedua orang tetap tidak dapat melihat jelas pihak lain, Tapi dari suara yang terdengar sudah menimbulkan rasa persahabatan yang hangat. Simlong menarik tangan Miaoji dan diajak mundur ke tepi dinding, Katanya dengan tertawa, Engkau tetap tidak berubah, Tampaknya siksa darita apapun takkan membuatmu rubah, Siksaan apapun tidak kau hiraukan. Engkau sendiri adalah lelaki baja, Aku sendiri kucing baja, Ucap Miaoji dengan terbahak. SSST, Mengapa kau bicara sekeras ini, Desistokos yang dengan khawatir? Sementara ini tidak menjadi soal, Ujar Simlong. Jika Pek Vivi telah mengantarnya ke sini, Ku yakin dia pasti telah mengatur akal keji dan takkan menyerang lagi dengan senjata rahasia. Kalau tidak, Kan di sana dia dapat membunuh Miaoji dengan leluasa? Ya, betul, Kata Tokoshi yang setelah berpikir. Memang banyak care permainannya, Untuk apa dia menggunakan senjata rahasia lagi? Apalagi dia juga tahu, Hanya senjata rahasia saja masakah dapat melukai kita? Dia sengaja bicara dengan suara keras supaya didengar oleh Pek Vivi, Sama halnya sengaja berkata kepada Vivi bahwa senjata rahasia tidak ada gunanya lagi dan jangan dipakai pula. Padahal jika benar dia tidak takut dihujani senjata rahasia, Kenapa bicara demikian? Syukur Vivi tidak mendengar ucapannya, Kalau mendengar mustahil tak dapat merabat perasaannya dan tentu akan menghujaninya senjata rahasia. Lantas dimanakah Pek Vivi? Apakah sudah pergi? Memangnya pergi kemana? Apa artinya dia meninggalkan orang-orang ini di sini? Akhirnya Ong Ling Hoat tidak tahan, Segera ia tanya, Mengapa engkau dapat datang ke sini? Mestinya aku pun tidak tahu mengapa dia mengantarku ke sini, Bahkan membuka hiatus serta membuka kerudung yang membungkus kepalaku, Tutur si kucing. Kupikir dia pasti tidak bermaksud baik, Maka aku tidak berani sembarangan bergerak, Selagi ku cari akal, Tak terduga pada saat itulah Simlong lantas muncul. Mendadak ia mendengus, Ong Ling Hoat, Keteranganku ini bukan menjawab pertanyaanmu, Tapi ku katakan kepada Simlong. Aku tidak urus kau bicara kepada siapa, Yang jelaskan sudah ku dengar juga, Jawab Ling Hoat. Mereka tidak tahu bahwa kecuali mereka berempat ada juga orang kelima yang ikut mendengarkan, Orang kelima ini sudah sejak tadi bersembunyi dalam kegelapan dengan menahan nafas. Maka Simlong berkata pula dengan menyesal, Maksud tujuan perbuatan pevivi itu dengan sendirinya ingin kita saling membunuh dalam kegelapan, Selain ini dia pasti juga ada tujuan lain. Tengah bicara, Orang kelima dalam kegelapan itu sudah merayap ke arahnya, Dalam keadaan dan saat demikian tentu saja tidak terpikir dan diperhatikan oleh siapapun. Dengan gemas Miao Ji lagi berkata, Ye U Leng Kiong Chu sungguh seorang perempuan yang kejam dan mahir menggunakan obat bius, Aku sampai terbius roboh juga. Hah, dia dan Ong Ling Hoa boleh dikatakan satu pasangan yang setimpal. Apakah kau lihat wajah aslinya? Tanya Simlong. Sesudah roboh terbius, Kepalaku ditutup dengan kerudung kain hitam, Mulutku juga tersumbat, Aku cuma mendengar orang menyebutnya Ye U Leng Kiong Chu, Tutur Miao Ji. Apabila sampai dapat kulihat dia, Saat itulah merupakan saat ajalnya. Apakah kau tahu siapa dia? Tanya Simlong pula. Aku justru ingin tahu siapa dia. Simlong menghela nafas, Tuturnya, Tentu tidak pernah kau bayangkan bahwa Ye U Leng Kiong Chu itu ialah Pek Fifi. Sekali ini Miao Ji dibikin berjingkat, Serunya, Apa katamu? Ye U Leng Kiong Chu sama dengan Pek Fifi. Apa betul? Semula aku pun tidak percaya, Tapi, Tapi Pek Fifi yang kelihatan lemah lembut, Seekor semut saja tidak tega menginjaknya, Mengapa dia bisa bertindak sekejam ini tukas Miao Ji? Hati orang perempuan umumnya memang sukar diraba, Pek Fifi justru orang perempuan yang paling sukar dimengerti, Betapa jauh jalan pikirannya sungguh belum pernah kutemukan bandingannya. Pada saat itulah mendadak suara seorang perempuan tertawa ngekek dan berkata, Terima kasih atas pujianmu, Simlong, Biarlah ku beri kematian secara cepat kepadamu. Suara tertawanya sungguh membuat orang merinding. Di tengah suara tertawa seram itu segera Simlong merasakan sambaran angin pukulan mengarah Tian Chong Hiat di belakang pundaknya. Cepat ia membalik dan mengayun tangannya, Menangkis sekaligus balas memukul. Tapi gerak serangan Yeuleng Kiong Chu alias Pek Fifi ini memang cepat luar biasa, Kembali ia melancarkan serangan berantai dan selalu mengincar Hiat Chu maut di tubuh Simlong. Berikan dia kepadaku, Simlong seru Miaoji. Namun Simlong dalam saja dan tetap melayani serangan orang. Jika dia bukan orang perempuan, Sungguh ingin ku bantu padamu, Kata Miaoji pula. Simlong tidak perlu bantuanmu, Kata Toko Siang. Hi, ternyata kau pun tahu Simlong, Bagus sekali, Seru Miaoji dengan tertawa. Biarpun hatinya keji, Ilmu silatnya masih selisih jauh dibandingkan Simlong, Ujar Toko Siang. Memang betul, Seru Miaoji tertawa. Tiba-tiba terdengar suara plak sekali, Menyusul Yeuleng Kiong Chu menjerit kaget. Apakah berhasil tanya Toko Siang dengan senang? Terdengar Simlong mendengus. Tapi segera terdengar Yeuleng Kiong Chu tertawa terkekeh dan berkata, Simlong, berani kau bunuh diriku? Aku tidak berani, Jawab Simlong perlahan. Mendadak Yeuleng Kiong Chu berteriak, Jika engkau tidak berani membunuhku berarti engkau ini pengecut, manusia ina. Simlong lantas menghela nafas panjang, Katanya, Sudah jelas aku tidak dapat ditipu, Mengapa selalu ada orang ingin menipuku? Toko Siang dan Him Miaoji sama melengak, Menipumu. Masakah dia bukan Yeuleng Kiong Chu? Dengan sendirinya bukan, Selah Ong Ling Hoa mendadak. Habis ya, Siapa dia? Tanya Miaoji. Dia. Belum lanjut ucapan Ong Ling Hoa, Mendadak suara tadi berkumandang lagi, Siapa bilang aku bukan Yeuleng Kiong Chu? Siapa bilang? Simlong, Jika tidak kau bunuh diriku tentu engkau akan menyesal selama hidup, Pasti akan ku bikin engkau menyesal selama hidup. Simlong menghela nafas, Katanya, Cujit-jit, Mengapa selalu kau minta ku bunuh dirimu? Dalam kegelapan terdengar orang menjerit dengan gemetar, Apa, Apa katamu? Dengan pedis Simlong berkata, Memangnya kau kira aku tidak tahu. Padahal seharusnya kau pikirkan sebelumnya, Jika benar Yeuleng Kiong Chu hendak menyergap diriku, Mana bisa dia bersuara lebih dulu? Ah, Betul, Seharusnya ku pikirkan juga hal ini, Ucap Toko Siang.